Seperti apa untuk produk-produk jadi dari Archie sendiri boleh dielaborasi lagi Pak? Karena kami dengar ini sebenarnya bahan mentahnya diekspor kemudian membeli lagi impor untuk Archie untuk akhirnya diproduksi menjadi emas yang bisa dibeli oleh investor retail ini seperti apa ceritanya Pak? Betul, jadi begini memang bisnis utama kami adalah tambang emas. Sehingga hasil akhirnya adalah emas yang tadi 99,99% atau kita kenal biasanya emas 24 karat itu 100% kami ekspor ke luar negeri. Namun di tahun 2019 kami memulai bisnis hilir yaitu apa? Menjual emas atau gold minted bar mulai dari 0,5 gram, 1 gram terus sampai 100 gram. Ini yang biasa orang pakai untuk investasi mereka suka kumpulin ya Pak ya? Betul, kita bikin banyak tuh gift series atau ada anak kelahiran atau ada yang menikah kita bisa kasih ada banyak gift seriesnya itu. Nah seperti tadi Mbak Alin sampaikan bahan mentah atau bahan emas murni yang kita pakai untuk membuat gold minted bar tadi itu kita beli dari third party lagi, kita import lah asal-muasalnya. Itu karena seperti yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan peraturan perpacakan PPN tadi seperti itu. Oke dan ini seperti apa respons atau animo pasar untuk produk-produk gold minted bar dari Archie ini? Sangat baik sekali. Jadi kita launching, kita memulai 2019 kita mulai bisnis unit usaha ini lalu di 2020 kita launching baru di Agustus sebetulnya 17 Agustus karena kita memakai brand emas merah putih. Karena kita ingin menunjukkan bahwa betul emas ini digalinya asal-muasalnya dari tanah Indonesia. Proudly made in Indonesia. Proudly made in Indonesia dan itu kita jual untuk masyarakat Indonesia juga untuk perinvestasi. Baru di Agustus 2020 kami formally launching dan saat ini untuk market positioning kami kira sudah di nomor dua di pasar setelah emas antam. Wow udah langsung merangsek ke dua besar ya kalau begitu. Kontribusi totalnya untuk produk yang sudah jadi ini untuk keseluruhan keuangan Archie seperti apa Pak untuk revenue-nya? Memang masih kecil karena memang produksi tambang emas kita kan satu tahun itu tahun lalu 6 ton ya jadi besar sekali. Nah dari itu memang baru mengkontribusi kurang lebih 2% dari total revenue di tahun 2020. Kami berharap di tahun 2021 bisnis ini pun bisa terus berkembang lagi lalu kita bisa membuat pabrik pemurnian yang saya sampaikan sehingga kita bisa menjadi nanti integrated player from end to end dari hulu ke menjadi hilir. Apa kelebihannya sebuah perusahaan emas yang dari hulu ke hilir terintegrated tadi yang seperti Anda katakan Pak? Tentu satu dari sisi efisiensi biaya. Kita bisa lebih efisiensi saat ini kita tidak perlu ekspor dulu keluar baru import lagi. Tentu di sini kan ada memakan biaya transportasi. Kedua kalau kita sudah menjadi terintegrasi artinya reliance atau kita ketergantungan kita kepada pihak ketiga berkurang. Semua ada di dalam kontrol perseroan. Dan yang terakhir tentu menjadi dengan integrated kita bisa dengan bangga seperti yang tadi sampaikan kita jual. Karena saat ini kalau kita menjual gold minted bar kita tidak tahu kan emasnya ini sebetulnya dari mana. Tapi ini kita mau menyampaikan bahwa ini loh Indonesia adalah tanah yang kaya. Dan kebetulan Archi Indonesia sebagai tambang emas sebetulnya adalah perusahaan tambang emas terbesar ketiga di Indonesia. Setelah Freeport dan Egincote Resources. Oke. Dan ini untuk produknya sendiri ini gampang didapatkan juga ya Pak ya dari para pembeli seperti itu Pak? Iya. Distribusi retail kita cukup kuat untuk yang emas batangan ini bisa dibeli di online ataupun seperti Tokopedia atau mungkin di toko-toko offline seperti Galeri 24 atau Pegadaian dan banyak toko-toko emas lainnya. Iya. Ini arahnya cukup positif Pak untuk bisnis produk emas retail ini ke depannya? Kita melihat bahwa bisnis utama kita adalah tetap tambang emas. Ini adalah utama. Jadi yang akan menjadi fokus daripada perseroan adalah terus meningkatkan kegiatan eksplorasi, penambah cadangan emas, lalu kemudian menambah kapasitas pabrik sehingga output. Sedangkan bisnis hilir ini boleh kami sampaikan adalah merupakan pelengkap sehingga kami bisa menjadi integrated player tadi. Oke. Pak Adam seperti apa komitmen dari Archie untuk good mining practices? Iya. Jadi ini adalah untuk perkara good corporate governance, social, CSR, kemudian juga adalah untuk environment ini adalah suatu hal yang sangat penting. Untuk zaman ini percuba perusahaan itu profitable kalau tidak menjunjung atau mengedepankan nilai-nilai ESG, environmental social governance. Jadi sebenarnya kami juga setelah secara sukarela kemarin menunjuk perusahaan independent consultant, Lorex yang berbasis di Kanada, untuk menilai kami. Kami membuka diri, silahkan nilai bagaimana praktik-praktik kelingkungan kami, social governance. Dan ternyata kami mendapatkan peringkat yang sangat baik, outperform dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang lain di Indonesia. Kedepan ini akan menjadi terus fokus daripada manajemen untuk terus melanjutkan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Iya. Pak yang kami ingin ketahui juga apakah bisnis dari Archie Indonesia ini sebenarnya boleh dikatakan pandemic proof dalam artian di tengah tekanan pandemi tetap bisa bertumbuh dengan baik? Iya, betul sekali. Jadi begini, ada dua faktor sebetulnya. Faktor yang pertama adalah produksi. Di awal 2020, ketika pandemi mulai, kami memang ada sedikit perlu beradaptasi dulu dengan new normal. Sehingga produksi kami di tahun 2020 berkurang. Namun, dari sisi penjualan sebetulnya sangat meningkat seperti kita tahu karena pandemi harga emas terus meningkat. Nah, jadi kami melihat bahwa Archie Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang menjadi pure play di IDX. 100% dari revenue kami adalah dari penjualan emas, sehingga ini bisa menjadi nilai lindung atau hedging dari portfolio investor. Karena biasanya harga emas itu kan berbanding terbalik dengan inflasi atau dengan nilai-nilai saham lainnya. Seperti itu. Iya, menarik sekali Pak Adam. Tadi sudah sempat kita singgung sedikitnya soal tata niaga untuk pertambangan ini dan juga soal regulasinya. Ekspektasinya untuk ke depannya seperti apa nih? Biar ekosistemnya itu lebih tumbuh progresif lagi seperti itu Pak. Untuk industri ini. Saya kira pemerintah sudah melakukan banyak sekali inisiatif-inisiatif yang baik dan terus mendukung kami, para pemain industri tambang emas ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin hanya mengenai VAT itu tadi saja yang mungkin ke depannya bisa menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Karena saat ini perusahaan-perusahaan seperti Antam juga banyak mengimpor emas untuk memproduksi emas batangan mereka. Nah, akan jadi jauh lebih baik kalau kami tidak usah ekspor, Antam tidak perlu import. Kita jual aja langsung misalnya seperti itu kepada pemain gold minted bar di Indonesia. Oke, Pak Adam apa nih nilai tambah yang bisa diberikan oleh emiten Archie kepada para investornya? What can we look forward? Ya baik, jadi seperti tadi saya sampaikan, saya sedikit mungkin merangkum ya. Recap ya Pak ya. Recap lagi nih. Jadi memang Archie ini adalah permainannya saham fundamental, bukan saham yang pom-pom arah berjilid-jilid nih. Tetapi ke depannya yang kita, kita tentu harga saham di luar daripada kendali manajemen, kita tidak pernah bicara tentang harga saham. Namun yang kami bisa sampaikan adalah fundamental perusahaan Archie sangat baik. Kemudian kita mempunyai kas yang, arus kas yang sangat kuat. Kita bisa membiayai belanja modal sehingga ke depannya perusahaan akan bisa terus bertumbuh, menambah produksi, menambah cadangan emas. Sehingga semoga itu bisa menjadi nilai tambah bagi semua investor yang masuk. Dan pada saat yang bersamaan kami melihat bahwa saat ini investasi emas menjadi sangat menarik. Apalagi di tengah ketidakpastian dunia saat ini. Covid tidak kunjung selesai. Nah biasanya di tengah-tengah ketidakpastian ini sebetulnya. Risiko orang takut akan tapering ini juga seperti apa efeknya untuk emas? Betul. Nah harga emas itu sangat berkorelasi terbalik dengan suku bunga real. Jadi kalau suku bunga real ya seperti kita ketahui bersama tentu adalah nominal suku bunga dikurangi inflasi. Ketika inflasi terus bertambah atau suku bunga realnya turun, biasanya cenderung harga emas akan terus naik. Jadi kami melihat sekali lagi harga emas kita tidak ada yang bisa duga. Betul. Tapi menurut kami arci Indonesia positioningnya adalah menjadi suatu diversifikasi untuk portfolio investor sangat bagus sekarang. Dan ini masuk kriteria ESG juga ya Pak kalau misalnya big fund mau masuk ke sini. Karena tadi Bapak katakan sudah sesuai dengan kaedah good mining practices. Sudah, sudah. Iya betul. Jadi kita memang tentu pertama secara industri dibandingkan katakanlah batubara memang sudah dianggap lebih clean. Lalu di dalam industri tambang emas sendiri pun kami terus mengedepankan nilai-nilai ESG. Termasuk salah satunya untuk pengolahan emas kami menggunakan teknologi carbon in-leach yang mana itu lebih environmentally friendly. Oke. Pak untuk sebagai penutup boleh kita minta outlook kinerja full year 2021. Tadi kita sudah bahas sebenarnya target tapi untuk jangka panjang ya Pak 2025. Mungkin yang untuk lebih dekat ini yang full year 2020. Oke baik. Mungkin untuk 2020 nanti kami akan sampaikan setelah hasil first half kami keluar. Tetapi secara umum selama 10 tahun kami selalu mencatatkan kurang lebih keger sekitar 15% per tahunnya. Nah tahun 2021 ini pun kami mencanangkan pertumbuhan produksi yang kurang lebih sama. Namun ke depannya di 2025 kita akan menargetkan produksi dua kali lipat daripada tahun sebelumnya yaitu di angka sekitar 450 ribu sampai 500 ribu ounces per tahunnya. Seperti itu. Oke sustainable growth ya Pak berarti selama 10 tahun terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adam sudah bergabung bersama kami di dialog khusus ini dalam mining zone. Pak Adam Jaya Putra, Chief Financial Officer PT. Archi Indonesia TBK yang baru saja melantai di bursa.